Intro Kabar baik bagi para pecinta drama Korea Stasiun televisi SBS telah mengumumkan bahwa mereka akan segera merilis 4 episode terbaru dari drama populer Business Proposal Setelah dramanya berakhir pada episode 16, Kim Sejong dan An Hyun Shoop akan kembali menyapa para penggemar di layar kaca Dan membuat hati kalian berdebar-debar dengan kisah selanjutnya Business Proposal mengikuti kisah seorang peneliti makanan yang melakukan kencan buta demi menggantikan sahabatnya Tanpa menyadari bahwa pasangan kencan butanya adalah bosnya sendiri Baru-baru ini drama tersebut telah berakhir, tepat pada tanggal 5 April 2022 dengan total 12 episode Melansir All Kpop, Business Proposal sukses menutup episodenya dengan rating tertinggi dibandingkan episode sebelumnya yakni 11,4% Mengingat popularitas dramanya, SBS pun mengadakan pemukutan suara melalui saluran youtuber semi SBS Cash pada hari Rabu 13 April Tujuannya untuk mengumpulkan suara terbanyak terkait tanggal penayangan 4 episode tersisa dari Business Proposal SBS menekankan bahwa mereka akan menayangkan adegan-adegan spesial yang sebelumnya tidak ditunjukkan melalui episode terakhir Business Proposal Sebelumnya, Kim Sejong pernah mengungkapkan kekecewaannya terhadap adegan yang dipotong untuk mempertahankan alur dramanya yang singkat Adegan ini akhirnya akan segera ditayangkan melalui episode terbarunya untuk menghibur para pegemar Belum ada pengumuman resmi terkait kapan episode sisanya akan ditayangkan, namun SBS menyatakan bahwa mereka akan berusaha yang terbaik dan merilisnya sesegera mungkin Meskipun Business Proposal berakhir dengan bahagia secara klise Para pegemar menampaknya masih berharap kisah yang dibawakan Ah Hyun Shook dan Kim Sejong ini terus berlanjut Drama Korea ini termasuk drama paling populer yang berhasil meraih rating 2 digit selama siaranya Selain itu, drama ini juga berhasil menempati peringkat atas dari Netflix Global Chat Karena tingginya permintaan untuk membuat musim kedua Desa-desus tentang kelanjutan drama ini membuat heboh para pegemar Menanggapi permintaan ini, SBS mengumumkan bahwa musim kedua dari Obus News Proposal belum didiskusikan Terima kasih telah menonton!